Intro Adik-adik, kita belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya Misalnya diketahui X sama dengan 1 1 per 3 dan Y sama dengan 1 2 per 3 Yang merupakan salah satu solusi untuk sistem persamaan AX tambah B sama dengan 7 dengan 4X kuadrat dikurang AXY ditambah Y kuadrat sama dengan 1 Sehingga yang ditanyakan adalah berapa nilai A dan nilai B pada sistem persamaan tersebut Oke, untuk menjawabnya disini Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusi dulu ya Karena tadi sudah diketahui salah satu solusinya Maka itulah yang kita substitusi ya Kita substitusi nilai X dari Y-nya Oke, jadi dari AX ditambah BY sama dengan 7 Kita peroleh A dikali 1 1 per 3 ditambah B 1 2 per 3 sama dengan 7 Oke, kemudian disini berarti 1 1 per 3 itu kan sebenarnya adalah 4 per 3 ya Dan 1 2 per 3 itu berarti sebenarnya adalah 5 per 3 Sama dengan 7 Kenapa kita tulis seperti itu agar lebih gampang disini Hasilnya berarti kan disini adalah 4 A per 3 ditambah 5 B per 3 sama dengan 7 Sehingga kedua ruas ini bisa kita kalikan dengan 3 Dan hasilnya adalah 4 A ditambah 5 B sama dengan 7 kali 3 21 Oke, kemudian ini adalah persamaan pertama Oke, cara yang sama dilakukan untuk persamaan kedua ya Dari 4 X kuadrat dikurang AXY ditambah Y kuadrat sama dengan 1 Menjadi 4 dikali 4 per 3 kuadrat Dikurang A dikali 4 per 3 dikali 5 per 3 Ditambah 5 per 3 kuadrat sama dengan 1 Oke, disini berarti ini 4nya tetap Kita hitung dulu yang dalam kurung ya 4 kuadrat itu adalah 16 Per 9 Oke, kemudian dikurangi disini A Kita hitung 4 kali 5 itu berarti 20 per 9 Ditambah 5 kuadrat berarti adalah 25 per 9 Sama dengan 1 Oke, kemudian kita lanjutkan perhitungannya Disini berarti Kita bisa hitung ya Kita bisa hitung ya bahwa 16 kalau dikali 4 Ya, 16 kalau dikali 4 Hasilnya adalah 64 ya Berarti 64 per 9 Dikurang 20A per 9 ditambah 25 per 9 Sama dengan 1 Sehingga kedua ruas bisa kita kalikan 9 Yang menghasilkan nilai 6 per 9 Yang menghasilkan nilainya berarti adalah 64 dikurang 20A ditambah 25 sama dengan 1 kali 9 ya 9 Oke, kemudian 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 kita kurangi 9 Hasilnya berarti adalah 64 dikurang 20A ditambah 25 dikurang 9 sama dengan 0 Nah disini yang bisa kita hitung adalah 64 kemudian 25 dan min 9 ya kan berarti ya 64 kemudian kita tambahkan dengan 25 lalu dikurangi dengan 9. Kemudian hasilnya adalah 80 ya berarti disini 80 dikurang 20A sama dengan 0. Oke kemudian kalau kedua ruas ini kita tambahkan dengan 20A maka hasilnya adalah 80 sama dengan 20A. Lalu kalau kedua ruas ini kita bagi 20 ya kita bagi 20 maka hasilnya adalah A sama dengan 4 ya kita peroleh nilai A nya adalah 4. Oke nilai A ini yang kita substitusi ya di langkah selanjutnya disini. Oke langkah kedua yaitu kita substitusi nilai A ya substitusi nilai A. Oke tadi kan kita sudah punya persamaan pertama yaitu 4A ditambah 5B sama dengan 21 ya kan. Nah sehingga kalau A nya kita ganti sama dengan 4 maka berarti 4 dikali 4 ditambah 5B sama dengan 21. 4 kali 4 itu berarti adalah hasilnya 16 ya 16 ditambah 5B sama dengan 21. Kemudian kalau kedua ruas ini kita kurangi 16 ya maka hasilnya menjadi 5B sama dengan 21 dikurangi 16 ya jadinya 5. Oke kemudian kalau kedua ruas ini kita bagi 5 maka hasilnya adalah B sama dengan 1 ya. Nah kita peroleh nilai B nya 1. Oke karena sudah selesai kita bisa simpulkan disini ya. Jadi nilai A adalah 4 dan B adalah 1. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!